Oke kembali lagi di B Channel, kali ini adalah vlog nomor 5 Kali ini saya mengaktifkan modul auto door lock nya ya Karena di Xpander ini belum ada auto door lock Jadi prinsipnya auto door lock dia otomatis ngunci Central lock nya pada saat kecepatan 20 km per jam Jadi misalnya kalau kita unlock Terus kita jalan lagi kecepatan 20 km per jam Dia otomatis ngunci lagi Ini mengaktifkan nya di PTT Auto Garage ya Di BSD Nih kita lihat yang depan nih Nih di PTT Auto Car Tricks depannya Di Jalan Boulevard Gading Serpong Ruko Glass 2C nomor 8 Kontak nya nanti saya kasih juga ya Di description Tadi tuh ownernya tuh Ini juga mobil ownernya nih Fiturnya lengkap banget Ownernya saking kreatifnya Mirage nya super lengkap ya Dia ada vehicle stability control Ada forward collision mitigation Dan juga ada headlamp leveling Canggih kan Mirage nya Ownernya Auto Car Tricks ini Dia juga mirage nya lengkap dengan Cruise control Nah ini info dari owner nya juga Expander tuh bisa mengaktifkan cruise control Tinggal diaktifkan dari software Dan karena MID nya expander full color Full TFT Jadi dia nanti informasi Cruise control nya tampil di layarnya Yang gak perlu pakai simbol simbol indikator Di speedo kayak mobil-mobil jaman dulu ya Untuk aktifin ini katanya estimasi biaya nya 2-3 juta Termasuk untuk beli panel nya ini Kalau yang punya expander kan dia beda Finishing nya disini black glossy List nya chrome ya Kalau mirage kan kayak gini nih Karena ini mirage yang previously Gitu Nanti berikutnya sambil nunggu Proses aktifasi auto lock nya Nanti saya demoin juga Auto lock nya sambil jalan Untuk biaya Biaya yang aktifin auto lock Nih 250 ribu ya Nih liat nih software nya nih Kita ngintip Jadi butuh koneksi ke internet ya Karena dia tiap mobil beda Ibaratnya kalau ngunlock handphone Dia ada email nya masing-masing Gini juga Tiap mobil expander ini beda Oke sambil nunggu proses Nanti saya update lagi Hasio nya Ini update nya Sedih nih sebenarnya update nya Cuma Sebelum masuk ke bagian itu Tadi Temen saya ngomong Tadi dia Habis setting-setting Dia juga ngatur nih Katanya tenaganya udah naik Gak tau dia bercanda apa serius Tapi tadi saya rasain Saya bawa pulang Jalanan Lancar Ini jadi irit banget ya 1 banding 6,3 liter Per 100 km Lancar dan emang Mayoritas tol sih tadi Dengan jarak Total tempuhnya Ini tadi karena di setting Dia reset semua ya Jadi brightness Nah ini Jadi dia Rata-rata kecepatan Segini Ini semua reset ya 42,8 kg Termasuk lancar Paling cuma beberapa spot aja Ramai lancar itupun Dapet bensin Segini Ini kalau di rata-rata Dia 1 banding 15 lebih loh Jadi mungkin bener kali ya Jadi kerasa lebih enteng sih Emang tadi pas bawa pulang Gasnya diinjek dikit Udah narik kayaknya Bener ada yang diatur sama dia Cuma berita sedihnya Karena sedih Kita ambil tisu dulu nih Ya saya enak nih Kalau di gallon Saya biasa naruh tisu Di console box ini Kan armrest Armrest itu Kalau kita mau buka Mesti ditahan Ambil tisu Kalau ini gak perlu ditahan Dibuka aja Ambil tisu Bisa Jadi sedihnya adalah Tadinya saya mau video ini Simulasi dia ngunci sendirinya Tapi ternyata gagal Kenapa gagal? Karena dia udah setting Udah di enable Auto door locknya Dan kemungkinan besar Karena modul Atax yang digunakan Di tipe sport ini Beda sama ultimate Dia sebelumnya udah berhasil Ngaktifin di tipe ultimate Dan itu sukses Auto door lock by speednya Dia aktif Kecepatan 20 Otomatis ngunci Tadi udah dicoba Berapa kali Ngelebihin speed 20 Dia tetep gak mau ngunci Jadi ternyata bener Tipe Di atas tuh seringkali Berbeda dengan Tipe di bawahnya Kayak misalnya Kijang Innova generasi pertama Tipe V itu Perdamanya spesial Dia jauh lebih kedap Dibanding Trim-trim di bawahnya Ini juga Saya curiga jajan begitu Karena ini Kalau hujan Atapnya lumayan berisik Saya udah Tanya kau Mobi Mobi juga bilang Emang nih Atapnya berisik Kalau hujan Cuma saya tanya Kau Om Fitra Kan Om Fitra punya Tipe ultimate tuh Dan dia juga Ada test drive Tipe exit Cuma Om Fitra nya belum jawab Mungkin Om Fitra nya Masih sibuk kali ya Dan kalau mau ganti Modul E-Tex nya itu Harganya 18 juta Saya rasa gak worried ya 18 juta Untuk auto door lock Walaupun Potensinya Gak cuma auto door lock sih Jadi kemungkinan Cruise control Update cruise control Cuma bisa untuk Tipe ultimate Karena yang tipe ultimate Kemungkinan modul E-Tex nya Gak nongol Dan info dari dia Dia udah bongkar Yang tipe ultimate Di tengah sini nih Di tengah sini ya Ada kotak kecil Itu ada kabel Jadi tuh kayak Udah disiapin Yang tipe ultimate Untuk modul auto lem Dia ada kabel disitu Dan juga di modul AC Dia juga udah sempet bongkar Disini tuh ada Ada kabel kesini Dan kemungkinan ini Untuk AC auto climate nya Jadi ada sensornya Untuk auto climate Itu sih Jadi Bagi yang berminat Tuker Tipe sport grey Dengan ultimate silver Kabarin saya Iya Serius obi cendet ya Itu ya Jadi gagal Auto door lock nya Gak bisa diaktifin Di tipe sport Tapi kalau yang punya Tipe ultimate Tetap bisa Bawa aja ke tadi PTT auto car tricks Untuk aktifasinya Dan tentunya Karena gagal ini Gratis ya jadinya Dibonusin Setting mesin Jadi lebih bertenaga Dan lebih irit Itu aja Vlog Kali ini Oh iya Habis ini ada video tambahan Tadi waktu perjalanan Kan hujan Saya videoin Waktu di jalan Kondisi setelah Fusion glass Jadi dibandingin aja Nanti ya Dia airnya Jadinya ngalirnya Kayak air di daun talas lah Setelah di update Fusion glass Oke Sekian Vlog saya kali ini Terima kasih Sudah menonton Oke Ini mumpung lagi Hujan lumayan deras Dan berhubung Gak ada yang megangin Kameranya Saya pegang sendiri ya Untungnya pas lagi Jalan meraya pelan Tapi jangan ditiru ya Karena gak safety Itu liatkan Airnya pada Mengalir turun Ayo kayak apa tuh Mengalir turun gitu Mungkin di pelajaran biologi Sering banyak lihat Ilustrasi yang Turun-turun kayak gini ya Jadi ngeliat Efek airnya tuh Jadi asik Daripada Berjatuhan Oke ini Efek dari Glass Fusion Ya Tuh Kalau direm pada Turun Lampung lagi Lampu merah Ini yang Kena Glass Fusion Dia titik-titiknya Kecil banget ya Sampai gak keliatan Nah ini yang gak Kena Glass Fusion Nah itu Titik-titiknya Gede banget kan Itu perbandingannya ya Untuk kaca samping Setelah Glass Fusion Dan kena hujan Yang lumayan deras Tadi di tol Oke Sampai jumpa